selamat pagi kali ini kita akan belajar tematik 1C yaitu kalimat perintah anak-anak milis boleh buka bukunya di halaman 50 please open your book page 50 that's about kalimat perintah kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu selamat pagi selamat pagi miss kali ini nak kemana ini katanya ada Riki ada Rian mau kemana nak mau main nah sekarang kan masa penduduk kita tidak boleh kalau keluar rumah itu pakai masker ya nak ya jangan lupa pakai lah maskernya kalau kalian keluar rumah dan jaga jarak boleh berbicara ke bawahnya loh ya oke nah sekarang kalian boleh balik ke rumah dan pakai masker ya nak ya 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 tadi miss miss sudah menunjukkan contoh video ya dimana di dalam percakapan miss bersama dengan anak-anak tersebut terdapat kalimat perintah kalimat perintahnya apa tadi miss mengatakan kepada mereka pakailah maskermu jika keluar rumah berarti miss bintang menyuruh yang tiga anak tadi supaya mereka menggunakan masker jika keluar rumah jika kita ingin menyuruh seseorang menyuruh orang lain berarti itulah yang disebut dengan kalimat perintah oke contoh nomor satu pakailah maskermu jika keluar rumah ya ingat dalam penulisan kalimat perintah selalu diawali dengan kurus kapital atau kurus besar dan diakhiri tanda seru ini disebut dengan tanda seru ya yang contoh nomor dua mandilah setelah bermain nah ibumu sering mengatakan kamu menyuruhmu supaya kamu mandi setelah kamu bermain contoh nomor dua belajarlah supaya kamu pintar ini miss bintang yang sering menyuruh kalian orang tua yang sering menyuruh kalian supaya kalian belajar di rumah supaya apa supaya kamu pintar oke nomor empat ini hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu siapa yang bilang ini ini firman Tuhan ya kan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu bukan miss bintang yang bilang ya nak ya tapi Tuhan yang mengatakan supaya kita menghormati orang tua kita Tuhan menyuruh kita supaya kita menghormati ayah dan ibu kita tidak boleh kita melawan tidak boleh kita cengeng kalau disuruh belajar contohnya Aran belajar kamu nak Daryl belajar kamu nak ah tunggu lama malas itu sudah melawan tapi itu tak bisa oke contoh kalau Aran sama Daryl anaknya baik oke nomor lima berjalanlah dengan hati-hati orang menyuruh kita supaya kita berjalan dengan hati-hati supaya apa kita berjalan dengan hati-hati supaya selamat tidak tersandung dengan batu atau kita tidak terjatuh nah ingat selalu dalam kalimat perintah itu berarti kita memerintah seseorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu contohnya kamu kalau kamu punya adik adik bantulah saya mencuci piring ini bantulah berarti ada katalah berarti kamu memerintah adikmu untuk membantumu mencuci piring adik janganlah tidur di lantai berarti kamu memerintah adikmu supaya tidak melakukan tidur di lantai dengan kalimat perintah itu berarti kita menyuruh untuk melakukan oke my students jika kamu sudah mengerti kalimat perintah itu apa giliran kamu tuliskan kalimatmu sendiri tiga kalimat yaitu kalimat perintah yang sering kamu ucapkan yang sering kamu bilang mungkin sama adik kamu sama teman kamu yang jelas kamu tidak memerintah orang tua tidak memerintah kakak iya kan oke this is our lesson today that's about kalimat perintah oke my students bye bye god bless you selamat menikmati